Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Sebuah jet tempur F-18 Super Hornet Angkatan Utara Australia Jatuh di sebuah pakalan militer di Queensland pada selasa 8 Desember 2020 Mungkin bukan jatuh, lebih tepatnya gagal take off Kedua pilot selamat setelah terlontar dari pesawat Rekaman video dari insiden di Royal Australian Air Force Base Umberley Pada hari selasa, menunjukkan pesawat mengalami kerusakan berat di area dekat landasan udara Gambar lain menunjukkan dua pilot terjun payung menuju darat Kementerian Pertahanan dapat mengonfirmasi bahwa insiden yang melibatkan F-18F Super Hornet Angkatan Utara Telah terjadi selama lepas landas di Royal Australian Air Force Base Umberley Kata Kementerian Pertahanan Australia melalui seorang jurubicaranya Seperti dikutip news.com.au Awak udara terlontar dan selamat Tidak ada personil lain yang terlibat dalam insiden itu Lanjut jurubicara Kementerian Pertahanan Australia yang tak disebutkan namanya Menurut ABC News, pesawat yang jatuh itu bernilai 75 juta dolar Atau lebih dari 785 miliar rupiah Para pejabat mengatakan tidak jelas apa yang menyebabkan insiden itu Dan penyelidikan telah dibuka Prioritas pertama Kementerian Pertahanan adalah Keselamatan personil Imbu jurubicara tersebut Bagaimana Anda menanggapi kejadian ini? Berikan komentar Anda Bagaimana Anda menanggapi kejadian ini? Terima kasih kerana menonton!